Nama saya Lukas, istri saya, Melly, sejak September 2019 kemarin, terdia penosa, penyapit autoimun, miastenia grafis atau sering disebut dengan MG. Dimana MG ini menyerang otot, sehingga otot-otot istri saya perlahan-lahan mulai melemah. Paling berbahaya kalau otot-otot paru-paru itu sampai terkena dan makin melemah. Sejak saat itu istri saya harus beberapa kali dioknam ke rumah sakit. Setelah dirawat 4 hari, dokter mengatakan kondisinya tidak membaik seperti oknam-oknam sebelumnya. Rencananya tanggal 20 Januari itu, dokter merencanakan ulang baru 1-2 hari kemudian dirujuk kembali dengan BPJS. Namun sore itu, kondisi Melly malah makin drop dan melemah. Napasnya semakin berat dan kesulitan bernafas. Di saat yang krusial tersebut, saya sempat konfirmasi ke istri saya, kita jangan mempikirkan biayanya. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan supaya dia yang menyediakan. Dan status rawat inap yang sebelumnya BPJS itu harus di-closing. Dan istri saya akhirnya harus pindah ke perawatan pribadi. Momen tersebut saya berdoa pada Tuhan. Dan saya coba sharing dengan teman-teman terdekat, dengan teman-teman gereja. Dan setelah saya sharing, saya fokus untuk mengurus semua administrasi rumah sakit. Supaya istri saya bisa cepat-cepat ditangani dan dipindahkan ke ruangan ICU. Setelah proses asmin berlangsung, saya harus segala melakukan deposito untuk bayar ICU. Malam itu juga. Uang dari mana? Uang kami sudah pasti tidak akan cukup untuk biaya-biaya ini semua. Suatu hal yang luar biasa. Tuhan menyediakan semuanya tepat pada waktunya. Waktu saya cek rekening saya, ternyata semua dananya itu cukup untuk kebutuhan infusnya. Jadi saya mulai dapat mengesan obat. Dan sampai Tuhan terus menerus hari lepas hari, terus berkarya dan mengukupi seluruh kebutuhan pengobatan itu. Mulai dari obat-obatan dan biaya penginapan sampai istri saya bisa keluar dari rumah sakit selama lebih kurang 25 hari. Pada saat itu saya tersadar, di saat momen tersulit dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus selalu setia menopang hidup kita. Tuhan dapat bekerja melalui keluarga, saudara-saudara seiman, dan banyak orang yang mungkin tidak kita kenal. Istri saya juga sempat berkata, sebelum dia tidak sadar di ruang ICU, dia diingatkan dan akan janji Tuhan Yesus dalam Matius pasal 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir jaman. Yang sungguh menguatkan istri saya, dan dia berkata, Tuhan Yesus, terima kasih atas kemurahan Tuhan dalam kesempatan hidup kedua yang telah Tuhan berikan. Penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti, bukan hanya untuk kami sekeluarga, tapi kasusnya yang sama selalu mengalir dalam kehidupan kita semua. Penyertaan Tuhan